Halo teman-teman YouTube ketemu lagi Halo gimana kabar semoga dalam keadaan jahat-jahat ya di masa pandemi ini jangan lupa pakai masker kalau ke rumah saya mau berbagi pengalaman lagi yaitu video ini dia pada Lenovo V14 kemarin pada saat unboxing ada viewer yang bertanya Mas buatin tutorialnya dong untuk menambahin HDD nah kali ini saya punya kesempatan untuk memperagakan bagaimana mendampak HDD pada Lenovo V14 Oke ini sudah saya copot ya teman-teman bapaknya jadi ini tinggal buka aja mudah kok jadi enggak perlu susah-susah nah kayak gini komponennya nah nanti kita akan menambahkan HDD 2,5 in di sini sudah ada tempatnya sudah terpakai housingnya sudah ada juga ini kabel power dan datanya di sini bagus kan kalau yang di V14 kemarin emang nggak ada sehingga otomatis beli sendiri nah ini udah ada housing jadi teman-teman bisa memasang di sini nah berhubung itu saya punya HDD dan SSD nah berhubung saya masih yang baru dari saya adalah SSD nah SSD ini ini dia dari adata 2,5 in bentuknya sama dengan HDD juga 2,5 in karena standar ini Oke kita pasang aja tapi nah teman-teman ada ada opsi tadi kan saya bilang ini ada housingnya nah teman-teman bisa nyopot baut ini housingnya dengan nyopot dulu baterainya ini tapi eh dipasang dulu pasang kemudian bisa di baut dikencangan pakai baut di sini jadi tapi berhubung sanggapnya baut maka akan saya pasang pakai penguatnya sebaik pakai ini hehehe ya bener double tip ini aja jadi supaya untuk merekatkan yang merekatkan antara HDD dengan housingnya di sini pakai double tip Baiklah kita bongkar aja di sini ini dia masih di saya pasang double tipnya semakin banyak semakin kuat teman-teman ini aja udah kayak gini aja kalau temen-temen yang lebih kuat tambah lagi aja nggak apa-apa ini saya pasang pasangnya gini aja santai ya temen-temen sesuaikan aja kebalik Oh gini gini ya kebalik ini yang powernya di sini datanya di sini Hai hati-hati aja oke sudah terpasang ini SD saya baru ya temen-temen jadi nanti harus mempartisi dulu bukan nanti mempartisi dulu karena unknown harusnya nah kayak gini sudah oke ya 3 pasang aja nah ini jadi teman-teman nanti bisa pasang baut disini nih disini dan disini ada lainnya ada ada bautnya ini nah Hai jadi saya pilih ini aja karena saya nggak nggak punya bautnya baiklah kita nyalakan aja sebentar Oh iya sampai nunggu boting kalau teman-teman sudah punya HDD baru dan dimana udah terpakai teman-teman teridentifikasi pakai biasanya MTFS atau FAT nah itu harus itu sudah bisa langsung dipakai alias plug and play kalau ini masih baru otomatis harus format dulu karena belum terdeteksi oleh Windows jadi kalau udah ada sudah pernah pakai Hai jadi tinggal pasang aja tinggal pasang nggak perlu namanya format memformat ya teman-teman pindah ke sini supaya lebih jelas bagaimana proses selanjutnya setelah dari rekaman ya alias recording selanjutnya adalah klik kanan di start menu pilih disk manajemen kemudian nah akan muncul seperti ini nah untuk kali ini pilih aja ini aja MPR kemudian pilih oke nah kemudian nah kita sudah ya klik kanan new simple volume setelah itu naik aja nah disini teman-teman bisa membuat partisinya tekan teman-teman nah berhubung 240 saya naik aja karena masih kecil ya nah ini dia di otomatis membuat map ini selanjutnya di otomatik jadi teman-teman bisa milih nih sesuai dengan ganda teman-teman next nah ini di format ini dia teman-teman bisa ngasih nama bebas apa aja deh tergantung temennya ini aja ini aja format format naik aja finish nah sudah media yang e-ya ini dia otomatis sudah nah udah terbaca ya teman-teman ini sebagai penyimpanan HDD maupun SSD nah ini dia terlihat sih gimana mudah ya sebenarnya seperti itu ini kalau baru ya kalau sudah ada atau udah terpakai otomatis biasanya plak and play itu aja baiklah teman-teman itu aja simple gampang semoga bermanfaat teman-teman ya teman-teman gimana mudah kan berhasil kan simpel kan nah itulah gunanya kita berbagi ilmu kepada teman-teman semua ya itu tadi jadi dua opsi ya teman-teman pertama pakai double tape seperti saya ini sudah kuat kok atau teman-teman pakai baut ya sebenarnya saya rekomendasi pakai baut aja supaya saya yakin itu aja tapi harus membuka dulu baterainya ini karena ini nah dipakai housingnya di tutup di bautnya pakai double kayak gini nah ini jadi nyopet baterainya ini baru pasang ini itu aja sih bagaimana semoga jelas ya kalau bingung boleh bertanya oke itu aja jaga di jaga kesehatan no hate and cheer jika 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 j